Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama gue Ari WP disini apa kebar kalian pada D-Caster Indonesia gue harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja guys, di depan kita satu buah item sudah menunggu untuk di-review item ini munculnya di Lot-G atau Lot-H 2020 mau tau keseruannya gue mereview seperti apa? seperti biasa kita bumper dulu guys guys, ini satu buah hot item yang berbarengan viralnya dengan Honda CVCC CVCC yang warna kuning itu guys ini berbarengan dan langsung saja kita buka sedap kita balik dan kita lihat ini yaitu 52 Hudson Hornet item ini sangat banget jarang digantungan guys karena normal aja udah langsung hilang karena semua D-Caster pasti ngincer ini dan Hunters pun berkeliaran untuk mendapatkan si sexy klasik ini wow, keren banget sih emang guys ini lihat dari sampul aja belum gue buka udah kelihatan tampan banget sebelumnya gue ucapkan terima kasih untuk Om Denny karena dia mensupport untuk mereview di channel ini dia merelakan Hudson Hornet untuk gue lus terima kasih banget Om Denny di lus nih bakal langsung gue review gue payah banget mendapatkan item ini guys ini dia nongolnya di 2020 di LotGato LotH kenapa di warna ini sangat banget diinginkan oleh D-Caster karena menurut gue warna ini keren banget dibanding yang sebelumnya sebelumnya warna merah dan ini muncul dengan warna abu gelap gini langsung aja guys gimana kalau kita robek kita dobrak kita lus langsung kita dengarkan kekrispiannya dan kegurihannya si blister ini kita koyak-koyak guys tuh ih gila huh ganteng banget guys kita cek dari depan dulu ya guys ini akankah si Hudson Hornet ini detailingnya sama dengan si kuning si VCC yang sama viralnya dengan ini kita lihat di bagian depan di bagian depan dia pulse aja guys karena detailing lampunya gak ada hanya grill bumpernya cakep banget disitu mewah banget dia chrome-chromean gitu guys bisa dilihat ya guys dan di atas cupnya di atas cup mesinnya ada tulisan hornet dan dekal angka 8-17 ini pasti ada historinya kenapa ada angka 8-17 tertera di sana kita beralih ke bagian samping guys disitu ada tulisan Hudson Hornet disini di dekat pintunya juga ada dekalan angka 8-17 di bagian depannya bisa dilihat hot wheels road squat keren banget guys ini dia hampir kayak si flatline gitu ya bannya cuma terlihat hanya seperempatnya ceper banget keren banget karena ini mobilnya mobil buat balapan gitu guys di base bawahnya dia biasa aja base bawahnya bukan besi base bawahnya ya seperti pada umum hot wheel biasa kemudian kita ke samping sebelah kiri gak jauh berbeda dengan yang sebelah kanan disini aksen yang gua suka adalah garis tegas ini guys dari ujung depan ditarik sampai ke belakang wah ini keren banget guys langsung aja kita ke bagian belakang bagian belakangnya mirip banget dengan si flatline ya CV flatline mirip banget hampir terlihat sama bahkan guys karena dia agak bongkok bongkok gitu juga di bagian atasnya kita lihat wadau rame banget guys di bagian atasnya ada decalan 817 hot wheels keren banget sih ini aduh warnanya juga keren ya guys dia warnanya warna abu-abu tapi cenderung lebih ke gelap gitu abu-abu gelap doff gitu keren banget dan ini yang paling gue suka bagian ini menurut gue bikin si Hudson Harnet lebih seksi guys karena apa karena di detailing bagian dalam interiornya dia berwarna merah guys wah iya seksi banget guys kalau mobil klasik ya mobil klasik dari atasnya nah terlihat dashboardnya juga setir segala macam ini berwarna merah interiornya gue paling demen banget kalau udah mobil klasik berwarnakan apapun itu tapi dia karakter warnanya dia doff kemudian si item itu punya interior berwarna merah seperti ini uh keren banget guys ganteng ganteng banget menurut gue kalau sudah seperti ini udah sempurna banget dia klasiknya dapet vintage nya juga dapet wow keren banget guys ini mungkin kalau di foto angle terbaiknya mungkin dari samping sini ya guys karena uh seksi banget langsung aja kita lihat di display biar teman-teman dashcaster yang belum punya bisa melihat dari berbagai sisi let's go berbagai berbagai gimana guys menurut kalian seksi banget kan si Hudson Hornet ini hotel kali ini berhasil guys dia bikin itemnya naik lagi dan gak kalah viralnya dengan si Honda CVCC karena ini juga viral banget dan diburu banget sama kolektor Hunters dan dekaster ini pasti banget diburu karena kali ini menurut gue takrannya pas guys warnanya cakep tampilannya keren elegannya dapat dan wah ini sempurna banget guys jadi menurut gua bagi pecinta klasikars ini wajib punya wajib di share guys gimana menurut kalian setuju dengan pendapat gua silahkan komentar di bawah Oke guys gitu aja untuk review gua kali ini terima kasih yang sudah menyaksikan video ini secara lengkap jangan lupa untuk di-share di-like di-comment dan di-subscribe channel gua RWP seperti biasa terus hunting terus berkarya terus koleksi di-share di kese yang kalian suka dan bukan yang mereka suka gua RWP cabut wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh kita ketemu di video video gua berikutnya bye bye guys salam DKster Indonesia Peace ya! Peace ya! Peace ya!